Hai semuanya, balik lagi sama gue, Uti dan di video kali ini gue bakalan bahas bala jurnal lagi tapi kali ini gue akan menggabungkan antara bala jurnal sama makeup di sebuah spread di bala jurnal yaitu makeup idea spread sebenernya gue udah melakukan ini udah dari lama sebelum gue bala jurnaling, gue tuh selalu planning gitu untuk makeup look yang akan gue gunakan dan biasanya gue cuman nge-list produk-produk yang mau gue pake tapi pas gue udah mulai bala jurnaling ini gara-gara temen gue, Dea, hello Dea if you watch this, thank you so much dia ngasih ide ke gue untuk bikin makeup spread di bala jurnal dan it's pretty cool actually untuk menambah hiasan-hiasan juga di jurnal selain untuk mencatat detail makeup yang mau kita gunakan gitu ya gue udah ngakuin ini dari tahun lalu dan kayaknya gue harus share ini ke kalian gitu ya tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya dan kita lihat gimana cara gue bikin makeup idea spread di bala jurnal oke, jadi beginilah tampilan template atau layout untuk makeup idea spread versi gue ini udah gue tunjukin juga di bala jurnal setup pas bulan Juni kemarin kalau kalian belum nonton, kalian klik aja linknya ada di atas atau di description box disini gue sebenarnya hanya menggambar alis sama bulu mata soalnya tujuannya hanya untuk dapetin gambaran kira-kira looknya akan seperti apa kalau di kelopak mata gitu tapi jangan expect hasilnya bakalan sama kayak di kelopak mata karena medianya aja kan udah jelas beda ya ini kan di kertas jadi otomatis warnanya juga bakalan beda soalnya kan warna dasarnya itu putih kalau di kelopak mata itu kan warnanya warna kulit jadi warnanya bakalan beda dan bakalan susah di blend juga so ya tapi untuk template seperti ini kekurangannya gue gak bisa taruh detail warna eyeshadow di bagian lower lash line kalau kalian suka yang natural-natural gitu sih mungkin tinggal ngikutin warna eyeshadow yang ada di kelopak mata aja ya tapi karena gue suka eksperimen jadi di bagian lower lash line-nya suka gue pakein warna-warna lain gitu yang beda sama yang di kelopak mata disini gak bisa gue bikin jadi agak susah untuk melihat gambaran keseluruhan makeup looknya tapi gak apa-apa sih gue bisa tambahin tulisan di detail makeup looknya aja palingan kalau kalian gak bisa gambar atau gak suka gambar kalian bisa pake cara pas pertama kali gue bikin jurnal makeup yaitu dengan tulis sendiri aja detail produk dan warna yang mau kalian pake tapi kalau gue sih kurang suka yang kayak gitu karena jadi agak susah buat gue untuk ngebayangin hasilnya tapi kalau kalian suka yang kayak gitu silahkan aja gak apa-apa banget lakuin aja yang paling nyaman buat lo ya untuk pengaplikasiannya sebenernya kalian bisa banget pake brush tapi brush-nya yang pipih ya jangan yang modelan fluffy blending brush gitu soalnya color payoffnya bakalan lebih keluar pas pake brush yang pipih dibanding yang fluffy kelebihannya kalau pake brush juga nanti jadi lebih persisi hasilnya hanya saja warnanya yang keluar pun bakalan dikit banget dan bakal lama banget untuk nge-build warnanya makanya disini gue pake jari aja soalnya warnanya bakalan keluar banget walaupun hasilnya bakalan berantakan tapi gak apa-apa karena again spread ini gunanya buat gue bukan untuk bisa memperlihatkan hasil makeup yang sama seperti ketika diaplikasikan di kelopak mata melainkan untuk mencatat aja look yang mau gue bikin tapi belum ada waktu untuk dieksekusi gitu jadi gue bikin dulu gitu konsepnya di jurnal baru kalau ada waktu bakalan gue eksekusi dengan melihat catatan di jurnal ini gitu karena yang namanya ide itu kan harus banget dicatat ya guys kalau gak dicatat nanti lupa dan sia-sia aja kan udah dipikirin gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang perlu diingat juga kalau mau aplikasiin pake jari ketika mau ganti warna jangan lupa dibersihin ya jarinya soalnya nanti kan kecampur-campur tuh ntar hasilnya malah jadi jelek terus kalau mau taruh liquid lipstick pastiin dulu setelah di swatch liquid lipsticknya di jurnal liquid lipsticknya tuh harus udah kering ya jangan sampe pas masih basah jurnalnya langsung ditutup gitu nanti yang ada jurnalnya jadi belepotan sama liquid lipsticknya seperti yang sudah gue alami sebelum-sebelumnya terus juga jangan tebel-tebel ya aplikasiinnya soalnya kalau udah kering pun dia kadang suka belepotan jadi bener-bener tipis aja taruhnya oke oh iya disini gue hanya menaruh makeup-makeup yang sifatnya dekoratif ya kayak eyeshadow blush sama lipstick kalau produk complexion seperti bedak, foundation, concealer atau malah produk alis misalnya sama bulu mata kan kayaknya kalau produknya beda hasilnya sama-sama aja ya jadi nggak gue taruh disini tapi kalau kalian orangnya detail banget bisa sih ditulis aja di bagian detailnya tinggal ditulis aja gitu tambahannya gitu pakai bulu mata apa gitu kan siapa tau kan mau achieve look-look tertentu yang dipengaruhi sama complexion misalnya kayak glass skin look atau no makeup-makeup look atau mungkin perlu kayak dramatic look gitu jadi perlu kasih tau detail pakai bulu mata yang kayak gimana gitu hampir ya hampir ya Nah untuk penulisan detailnya sebenarnya bisa macam-macam Kalau cara gue, kalau warna eyeshadow yang dipakai sedikit Biasanya yang gue lakukan adalah kayak bikin penunjuk gitu Kayak nunjukin warna itu tuh mau ditaruh di crease atau di outer corner Itu tinggal kayak dibikin penunjuknya aja Kayak yang di look pertama tadi Terus ditulis di bawahnya itu shade apa Tapi kalau warna eyeshadow yang dipakai banyak Kan kalau di garis-garis gitu bisa berantakan ya Hasilnya jadi yang gue lakukan adalah ditulis aja Warna eyeshadow-nya apa Terus ditulis lagi detailnya Warna itu mau dipakai di bagian kelopak mata yang mana Misalnya mau ditaruh di crease kah Atau di seluruh kelopak mata Atau di outer corner atau di inner corner dan lain-lain Gue kayak nulis di dalam kurungnya gitu Nantinya misalnya shade nuansa di paletnya Buma Cosmetics Terus dalam kurung buat ditaruh di crease gitu Kayak gitu Dan oh iya Kalau di eyeshadow paletnya gak ada nama warnanya Gak ada nama shadenya Paling gue tulis aja sendiri Kira-kira itu warna apa Nah berhubung di look yang terakhir ini Gue pake palet yang warna-warni Jadi gue gak perlu tulis lagi warna apa Soalnya udah tau itu warna apa gitu loh Jadi gampang ditebak lah Kalau misalnya warnanya kayak coklat-coklat gitu kan Suka mirip-mirip hasilnya di kertas Jadi kalau itu menurut gue harus ada nama shadenya gitu So yaudah Begini deh hasilnya Alright thank you so much you guys for watching this video Semoga makeup idea spread ini bakalan bermanfaat buat kalian Yang suka makeup juga dan suka nge-journal juga And i'll see you guys in my next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax